Jero menampik terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di Kementerian ASDM karena baru menjabat sebagai Menteri ASDM tahun 2011. Saya diundang KPK untuk memberi keterangan, jadi panggilannya itu memberi keterangan tentang dugaan ada penyimpangan di Kementerian ASDM sejak tahun 2010. Ya penyelidikan sejak tahun 2010 ya. Ya kalau 2010 kan nanti saya terangkan, kan saya baru di tahun 2011 akhir ya.